PASUKAN PERLAWANAN DI LEBANON Pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah melaksanakan beberapa operasi militer tingkat atas yang menargetkan jauh ke dalam wilayah pendudukan. Dikutip dari tribunews.com, serangan tersebut diklaim menargetkan pangkalan militer di ibu kota Israel, Tel Aviv. Perlawanan Islam mengumumkan bahwa segerombolan pesawat tanpa awak dikerahkan dan secara tepat menyerang pangkalan kiria. Pangkalan tersebut merupakan markas besar Kementerian Keamanan Israel. Tak hanya itu, juga digunakan untuk staff umum, ruang manajemen perang dan otoritas pemantauan dan pengendalian Perang Angkatan Udara. Dikutip dari Almayadeen, serangan diluncurkan pada Rabu, 13 November 2024, sore. Menurut laporan, pangkalan tersebut diserang menggunakan rudal balistik Kader 2. Bahkan, Hezbollah mengklaim serangannya tepai mengenai sasaran secara langsung. Sebagai bagian dari rangkaian operasi tingkat tinggi Haibar, Hezbollah juga menargetkan pangkalan Amos di sebelah barat Avaulat. Pangkalan tersebut bertanggung jawab untuk membangun transportasi di wilayah utara. Selain itu, sebagai poros utama dalam kesiapan Direktorat Teknologi. Pabrik produksi senjata IW Israel, yang terletak di Ramad Hasheren di pinggiran kota Tel Aviv turut dibombardir. Serangan dilakukan menggunakan rentetan roket canggih yang secara akurat mengenai sasarannya. Pabrik produksi senjata IW Israel, yang terletak di pinggiran kota Tel Aviv turut dibombardir. Pabrik produksi senjata IW Israel, yang terletak di pinggiran kota Tel Aviv turut dibombardir. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton